Ustadz tadi menyampaikan ada istighosa kepada makhluk, ada yang haram, ada yang boleh. Kalau yang boleh itu apakah sama dengan tawassul? Istighosa kepada makhluk, dimana makhluk itu bisa untuk membantu, itu bukan tawassul. Tawassul itu beda lagi. Tawassul itu ada yang dibolehkan dan juga ada yang diharamkan. Bahwasannya kalau tawassul yang diharamkan jelas ya, dia bertawassul kepada seseorang yang sudah meninggal dunia agar menyampaikan pesan-pesan dia kepada Allah. Doa kepada Allah tidak langsung. Dia datang dulu ke kuburan, memohon meminta kepada Tumayyid yang tentunya sudah meninggal agar menyampaikan pesan-pesan dia kepada Allah. Ini haram. Dalam Islam itu kan tawassul yang dibolehkan cuma ada tiga. Pertama tawassul dengan asma Allah, nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Seperti kita berdoa, Ya hayu ya kayu bi rahmatika astaris. Ya hayu ya Allah yang maha hidup dan yang maha berbiri sendiri. Dengan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah. Aku meminta pertolongan kepada engkau. Ini bertawassul dengan sifat Allah Jalla wa'ala yang maha kasih dan maha sayang. Dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Atau dengan nama Allah Jalla wa'ala yang indah. Kita bertawassul dengan kita membaca doa seperti ini. Allahumma ini as'aluka bi ismika al-ghani anturnini bi fadrika wa karamika wa ni'matika wa imtinanika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan namamu aku meminta kepada engkau ya Allah. Dengan namamu al-ghani yang maha kaya. Kayakanlah aku dari karuniamu, dari ni'matmu ya Allah. Ini adalah tawassul yang dibolehkan. Tawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah. Atau sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Kemudian yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh kita. Yang sudah kita kerjakan. Kita sudah selesai kajian. Secara khusus sendirian. Kita berdoa ya Allah. Jika sekiranya kajian yang aku ikuti tadi ikhlas karena engkau ya Allah. Kabulkan doaku yang satu ini. Nah ini tawassul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Yang terakhir itu adalah tawassul dengan doanya orang yang soleh, yang masih hidup. Datang ke Ustaz. Si Ustaznya itu masih hidup. Minta didoakan. Itu tawassul yang dibolehkan. Ada pun tadi meminta pertolongan. Yang dimana si hamba itu sanggup untuk membantu. Seperti misalnya, Fa'ifan, antum bisa bantu anak gak? Antarkan anak ke rumah si fula. Oh bisa Ustaz. Insya Allah bisa. Nah itu kan saya yakin Fa'ifan, bisa membantu saya. Dan saya tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Cuma sampainya saya ke tempat teman tersebut. Yang menentukan tetap siapa? Allahu Jalla wa'ala. Saya menjadikan Fa'ifan itu cuma sebagai sebab saja. Sebagai sebab saja untuk mengantarkan saya ke tempat teman tersebut. Berhasilnya Fa'ifan mengantarkan saya atau tidak berhasilnya? Itu semua yang menentukan siapa? Allahu Jalla wa'ala. Tetap saya punya keyakinan. Pada saat saya meminta bantuan kepada Fa'ifan untuk mengantarkan saya ke tempat teman tersebut, bahwasannya Fa'ifan ini sebagai sebab saja. Tetap yang menentukan saya bisa sampai ke tempat teman tersebut, bisa bertemu dengan teman tersebut, Allahu Jalla wa'ala. Seperti itu. Jadi ada perbedaan istirahasa kepada makhluk, meminta bantuan kepada makhluk dengan tawasul tadi. Memang ada kemiripan berkaitan dengan istirahasa yang haram. Seperti seseorang meminta bantuan kepada mayid. Itu kan meminta bantuan yang terlarang, yang syirik besar. Cuma tidak tawasul juga. Dia minta tolong datang ke kuburan. Ya Fulan bin Fulan. Ya Syekh Fulan. Datang ke kuburan nih secara langsung. Tolong dong, anugahkanlah kepadaku anak. Ini kan dia berdoa, beristirahasa kepada mayid. Dan itu terlarang si mayid itu tidak akan mampu membantu dia. Yang sanggup memberikan anak, hanyalah Allahu Jalla wa'ala. Yang sanggup memberikan riski, hanyalah Allahu Jalla wa'ala. Kalau tawasul itu menjadikan seseorang sebagai perantaranya untuk menyampaikan pesan-pesan dia kepada sosok yang dia tuju. Seperti itu. Jelas ya? Allahu Jalla wa'ala.